di dalam 1 Petrus masalah yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke 10 inilah dasar dari gereja misioner ya kita baca sama-sama ya sudah siap 1, 2, 3 tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasih tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan amin nah kita kan melihat jadi gereja misioner ini dasar alkitabnya itu berdirinya gereja misioner ini dasar alkitabnya itu adalah 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 karena apa orang-orang itu telah dipanggil untuk apa untuk menjadi menjadi bangsa yang kudus menjadi umatnya ya kan nah itulah kalau kita melihat di dalam Petrus disitu yang ditekankan itu adalah jemaat disebut dengan kategori umat Tuhan yang terpilih jadi sekali lagi saya katakan jemaat disebut dengan kategori umat Tuhan yang terpilih ya khususnya kita tahu ya umat Tuhan yang pertama Tuhan memakai akan bangsa Israel tetapi karena bangsa Israel itu bebal tegar tengku bangsa Israel itu gagal untuk menjadi terang untuk menjadi saksinya sehingga karena bangsa Israel itu gagal akhirnya Tuhan memanggil kita semuanya kita semuanya itu berhak masuk di dalam panggilan Allah ini ya jadi sekali lagi disitu dikatakan yuk kita akan buka di dalam keluaran 19 kita akan bandingkan keluaran 19 kemudian 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 penguaran masalah yang terkenal kemudian kita lihat kemudian ayat 4 dan 5 1, 2 dan 3 kamu sendiri telah lihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Mahli dan membawa kamu kepadaku ya jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan kirmanku dan berpegang pada perjanjian ku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa sebab kamu lah yang punya seluruh bumi kita lanjut lagi ayat yang 6 kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel jadi dikatakan di dalam keluaran Musa itu sudah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu dijadikan umat kesayangan nah tapi sayangnya mereka gagal ya dengan demikian kita kita pun juga dipanggil untuk menjadi umat kesayangannya nah kalau kita sudah dijadikan umat kesayangan Allah berarti kita juga harus apa melakukan tugas tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya kan karena Tuhan itu sayang kepada umatnya sehingga Tuhan itu menjadikan kita apa disini tadi dikatakan dikatakan harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi jadi bumi ini termasuk miliknya Tuhan kalau bumi saat ini sudah rusak akibat dosa bumi ini sudah istilahnya tidak ada kebenaran atau tidak ada keadilan nah itu tugas kita tugas kita yang diutus untuk mendirikan gereja misioner harus kembali kepada kepada panggilan Allah jadi orang-orang itu kita sadarkan bahwa kamu itu jalannya sudah sesat bahwa kamu itu sebenarnya adalah umat kesayangan Allah inilah ya dan kita melihat lagi mereka semua dipilih semata-mata karena dikasih oleh Tuhan karena angranya Tuhan kita itu bisa ada di tempat ini kita ini bisa mengerti akan kebenaran firmannya bahkan kita ini diberikan kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa kejutan-kejutan dari Petrus ya kalau kita melihat Petrus itu menuliskan satu ayat yang begitu mengagetkan kita bahwa kita ini adalah bukan sekedar bangsa pilihannya tapi kita ini dijadikan imamat rajani nah imamat rajani kita tahu bahwa imamat rajani itu berasal dari imam luar biasa kan kita ini dijadikan imam kalau kita melihat di dalam perjanjian lama imam itu sebagai tugasnya itu sebagai pengantara antara manusia dan Tuhan jadi kita itu menjadi imam yang harus membawa jiwa-jiwa kepada kepada Tuhan itu ya dan kita tahu juga bahwa kejutan-kejutan dari Petrus lainnya adalah mereka semua harus tampil di tengah-tengah dunia sebagai apa sebagai yang pertama adalah umat yang hidup kudus yang tampil beda dengan dunia jadi yang namanya dikuduskan itu artinya disisikan disendirikan diasingkan jangan sampai kita itu terpengaruh dengan adanya dunia yang tidak memegangkan kebenaran firman Tuhan inilah jadi saya percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kalian untuk nanti kalau diutus benar-benar kalian menjadikan gereja perintis-perintis gereja yang misioner ya ini dan kalau kita melihat melihat di dalam diagram kaum awam dan kita melihat diagram di dalam Orang awam itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan tapi belum mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan harus membedakan Nanti kalau sudah mendirikan gereja misioner kita harus mengingat ini yang pertama itu adalah pendeta kita ini pendeta itu juga termasuk imamah raja ini jadi pendeta itu sebagai pengantar pengantar waduh habis ini sebagai pengantar pengantar manusia ya habis kedudukan kita kedudukan kita itu sebagai pendeta atau gembala gembala itu sebagai penghubung sebagai penghubung ya antara umat ala dengan ala inilah tugas yang utama ya jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama bahwa imam itu tugasnya itu apa dia mempersembahkan korban korban apa korban dari umat ala yang berdosa yang menggapus yang menggapus kesalahan dan sebagainya ini nah pemimpin pemimpin ini adalah termasuk termasuk majelis majelis atau pelayan-pelayan Tuhan ini juga harus bertanggung jawab untuk apa untuk membawa jadi membawa jemaat di dalam ibadah pada saat pujian dan penyembahan itu benar-benar merasakan hadiratnya Tuhan jadi hampir sama ya hampir sama dengan gembala cuma kalau gembala kita sebagai penghubung tapi kalau disini para majelis pelayan-pelayan Tuhan ini harus bisa mengadakan suasana ibadah yang benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan jadi kita itu enggak asal-asalan di dalam melayani Tuhan ya baik musik baik singer baik WL semuanya itu harus kerjasama yang baik dengan siapa gembala nah anggota anggota jemaat 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 benar-benar harus merasakan pentingnya pentingnya ibadah ibadah atau persekutuan dengan Tuhan inilah jadi gereja misioner itu seperti ini gimana sudah bisa dihapus? sudah? nah kita melihat lagi ini yang pertama ya kita melihat lagi yang kedua kita melihat lagi yang kedua nah ini yang satu dua diagramnya terbalik nah nah ini pendeta pendeta terus pemimpin 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 anggota anggota terus di luar ini adalah dunia nah kalau di sini pendeta itu ditaruh di bawah artinya pendeta itu harus benar-benar dia mau melayani melayani jemaat melayani umatnya melayani dunia ini seperti Yesus aku datang bukan untuk dilayani tetapi aku datang untuk melayani ini ini ya jadi benar-benar ada jiwa melayani melayani Tuhan terus pemimpin sama pemimpin juga sama melayani melayani Tuhan melayani Tuhan dengan dengan cara dengan cara apa yang Allah rindukan nah menjadi pelayan juga sama ini ya dan di sini anggota nah ini membawa membawa jemaah benar jemaah benar-benar siap ikut ikut teladan teladan pendeta pendeta dan pemimpin untuk melayani nah ini nah jadi diagram yang pertama dan diagram kedua itu harus dilakukan oleh gereja misioner nah ini dan kita akan melihat dan yang ketiga diagram yang ketiga teman-teman DAK terdapat teman-teman di sini Terima kasih. Ini adalah pola dari pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus ini anggota harus diperhatikan. Ini ya, kesimpulannya, kesimpulan dari diagram satu, diagram dua, diagram yang ketiga. Kamulah imamat yang rajani, dipersatukan menjadi umat Tuhan dan mediator inggil Tuhan. Nah ini ya, jadi kalau kita ini dijadikan imamat yang rajani, berarti dipersatukan menjadi umatnya Tuhan dan mediator inggil Tuhan. Artinya, benar-benar kita hidup sesuai dengan injilnya Tuhan. Yang kedua, yang kudus kehidupan dan memberitakan injil. Yang ketiga, setiap orang percaya adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Jadi jangan kita itu meremehkan jemaat. Walaupun jemaat itu masih bayi rohani. Justru jemaat yang bayi rohani itu harus benar-benar dihimbing. Harus benar-benar kita arahkan masuk di dalam imamat yang kudus. Nah contohnya, kesaksian dan pertumbuhan melalui sel-sel kontekstual yang sanggup menghadapi berbagai lingkungan dan tantangan. Nah nanti kalau sudah diutus, lakukan semua diagram yang ada ini dan bahkan kesimpulannya itu bahwa kita harus mengadakan komsel. Nah karena komsel itu yang membawa pertumbuhan gereja. Nah sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak, enggak ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada pertanyaan kita hapus. Tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan ya. Gereja itu diupamakan sebagai kerajaan Allah. Kalau di dalam gereja misioner. Kerajaan Allah. Gereja. Gereja sebagai kerajaan Allah. Kalau gereja itu sebagai kerajaan Allah berarti gereja itu bersifat apa? Kasih. Jadi gereja itu bersifat kasih. Kalau gereja saat ini banyak perpecahan, banyak sakit hati, banyak persaingan di dalam pelayanan itu bukan gereja yang sehat. Kita harus mengikuti pola dari gereja sebagai kerajaan Allah. Jadi kasih Allah itu benar-benar harus dinyatakan lewat pribadinya Allah. Jadi lewat pribadinya Allah. Coba baca di dalam 1 Thessalonica 2 ayat yang ke-12. Sudah? Sudah? Sudah dapat? Kalau sudah dapat baca sama-sama. 1 Thessalonica 2 ayat yang ke-12. Sudah? Sudah dapat baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita dipanggil untuk menjalankan tugas kemuliaannya Allah. Supaya benar-benar kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan di kita. Jadi kalau gereja masih berantem antara pendeta dan pelayan Tuhan, pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan masih berantem. Itu namanya gereja yang egois. Mempentingkan diri sendiri. Tapi kalau gereja misionaris, misioner itu adalah gereja yang benar-benar menterminkan gereja itu sebagai kerajaan Allah. Ada persatuan, ada sukacita, nah itu semuanya. Itu ya, itu yang pertama. Karena kita tahu bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu adalah sifatnya Allah hasil. Dan yang kedua, gereja, kerajaan dan misi Allah dalam dunia. Yang kedua, gereja. Yang kedua, gereja itu diwujudkan. Sebagai kerajaan Allah dan menyatakan misi Allah dalam dunia. Misi Allah itu apa? Misinya Allah itu adalah, misi Allah adalah menjangkau jiwa-jiwa. Atau menjalankan amanat agung Allah. Yang kedua, jadi di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu ada kaitannya. Nah, walaupun istilahnya di dalam perjanjian baru itu hanya sebagai lambang kan, nanti digenapi pada saat PB. Jadi, tetap kita itu berdasarkan akan pinjil yang utuh. Pinjil yang utuh karena, karena kalau kita melihat di dalam Matius, kita akan melihat Matius. Matius, kita akan melihat Matius pasal ini. Matius pasal ini. Matius pasal ini itu mengatakan bahwa gereja itu harus melaksanakan kebenaran kerman Allah. Jadi, nubuat, nubuat Allah itu tetap dijalani, sudah digenapi oleh Yesus. Dan kitab, kitab pentate yaitu lima kitab musah, yaitu kejadian keluaran imamat, ulangan, bilangan, itu adalah sudah digenapi oleh Yesus. Nah, jadi kita harus tetap berpegangnya. Nah, coba kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-17. Baca sama-sama. Sudah? Kalau sudah dapat, baca sama-sama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Salah-salah. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amen. Nah, jadi kitab para nabi itu sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Ya, ini. Nah, kita lihat lagi. Keraja sebagai pembawa berita kerajaan. Kerajaan sebagai, ya gimana ini? Sebagai pembawa berita. Kerajaan sebagai pembawa berita kerajaan. Berarti kita harus benar-benar menjalankan tugas-tugas dari amanat agung Allah. Ini ya. Membawa berita kerajaan Allah. Jadi kalau gereja sampai ribut-ribut, gereja sampai ada perpecahan, sebagaimana, itu berarti bukan gereja misioner. Itu gereja yang hanya mementingkan keinginan pribadi masing-masing. Nah, kita akan melihat lagi model bagi pelayanan gereja. Kita melihat model dari pelayanan gereja. Model dari pelayanan gereja itu yaitu Markus. Markus 10 ayat 45. Bahwa gereja itu siap melayani dunia. Gereja siap melayani dunia. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan tertentu. Konsep kerajaan Allah menantang kita untuk berpikir tentang yang pertama. Kehidupan seperti apakah yang Allah inginkan Anda jalani di bawah pemberintahannya apa? Kan kalian sudah dengar tadi itu semuanya. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Kehidupan seperti apakah yang Allah inginkan Anda jalani di dalam pemberintahannya. Maksudnya pemberintahan kerajaannya. Apa? Nah, itu lakukan ya. Nah, yang kedua. Apakah yang seharusnya Anda dan jemaat lakukan agar gereja Allah datang di dalam komunitas saya? Apa? Saya ulangi. Apakah yang seharusnya Anda dan jemaat lakukan agar kerajaan Allah datang di dalam komunitas saya? Apa yang dilakukan? Supaya artinya komunitasnya Tuhan itu ada di gereja kita. Ada di dalam pelayanan kita. Apa? Hah? Ya, melayani. Kita harus siap melayani seperti Yesus. Ya, mengasihi, melayani, menjadi teladan dan sebagainya. Yang kedua. Nah, mandat kerajaan Yesus tidak saja mengubah hubungan-hubungan sosial. Tetapi juga mengubah kebiasaan atau kebiasaan praktis rohani. Perubahan apa saja yang dipuntut Yesus sebagai raja. Sehubungan dengan kebiasaan Anda untuk memberi, untuk memberi, untuk berdoa, untuk berkuasa. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ayo, mikir. Mandat kerajaan Yesus tidak saja mengubah hubungan-hubungan sosial. Tetapi tidak mengubah kebiasaan atau praktis rohani. Perubahan apa saja yang dipuntut Yesus sebagai raja. Sehubungan dengan kebiasaan Anda untuk memberi. Selain Anda memberi, untuk berdoa, untuk berkuasa. Apa? Melayani, melayani, melayani lah. Supaya kita bisa berdoa untuk mereka kan berarti kita melayani. Supaya kita bisa berkuasa untuk mereka kan berarti kita karena kita mengasih jemaat. Karena kita sebagai penghubung antara manusia dan Allah. Betulah. Nah, yang terakhir. Apakah yang sedang Anda atau jemaat lakukan untuk memberkati masyarakat di luar gereja? Anda, di luar gereja Anda, agar kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Apa yang dilakukan? Selain mengunggili, Yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah kita tetap melayani seperti Yesus sebagai hamba. Jadi ingat, saudara itu posisinya kalau di gereja, di gereja misioner itu Anda itu sebagai hamba, melayani semua. Nah, itulah. Nah, kita akan melihat kisah para rasul, misi yang dipimpin roh sampai seluruh ujung bumi. Kita akan melihat, bisa para rasul, misi yang dipimpin roh sampai seluruh dunia. Kita mampu mengadakan misi yang dipimpin roh sampai seluruh dunia, asal kita apa? Asal kita tak, tak at. Seperti contohnya, apabila roh kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Di Jerusalem, ke Yerusalem, ke Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, roh kudus memimpin murid melaksanakan misi ke seluruh dunia. Jadi roh kudus itu akan memakai saudara, jika saudara benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan, Hidup sesuai dengan firmannya, saudara pasti akan dipakai oleh Tuhan. Sedikutnya, roh kudus mengendalikan semua yang terjadi. Roh kudus mengendalikan semua yang terjadi. Artinya, roh kudus itu dia melihat apa yang hamba-hambanya lakukan pada saat melayani. Jadi roh kudus mengendalikan semua yang terjadi. Nah, ada pertanyaan lagi. Kita perlu jawab ini. Bagi saudara dan persekutuan saudara, dimanakah rumah yang sedang perlu dijangkau dengan umpil Kristus melalui penolong proh kudus di dalam negeri atau di luar negeri? Nah, jawabnya apa? Bagaimana itu? Kalau saudara sampai bisa melayani bukan hanya di rumah saja atau di daerah tempat saudara, tapi sampai menyeluruh dunia. Pergi ya, jadi siap untuk diputus ya. Yang kedua, apakah yang menggalangi kita sehingga kita segan keluar dari situasi kita menjangkau orang yang berbeda dengan kita. Tindakan apakah yang perlu kita ambil? Berdoa itu pasti. Selain berdoa, selain berdoa kita penyerahan diri. Penyerahan diri. Yang ketiga, apakah pelajaran yang terpenting yang kita peroleh dari kisah para rasul untuk menjalankan misi dengan kuasa dalam pimpinan proh kudus? Apa? Saya ulangi. Apakah pelajaran yang terpenting yang kita peroleh dari kisah para rasul untuk menjalankan misi dengan kuasa dalam pimpinan proh kudus? Apa jawabnya? Ketaatan kita. Untuk kita pergi bersaksi. Itu ya. Komunitas yang diperdayakan roh kudus. Komunitas yang diperdayakan roh kudus itu artinya yang pertama roh kudus menciptakan komunitas misioner. Itu yang pertama. Ya, cakap ya. Proh kudus menciptakan komunitas misioner. Proh kudus memberi komunitas misioner. Proh kudus memperlengkapi komunitas misioner. Proh kudus memimpin komunitas misioner. Jadi berarti kita benar-benar hanya bergantung kepada roh kudus. Yang pertama, roh kudus menciptakan komunitas misioner. Komunitas misioner pertama diciptakan oleh roh kudus. Jadi adanya gereja roh kudus bekerja itu adalah komunitas misioner. Yang kedua, roh kudus membaharui komunitas misioner transformasi radikal. Apa yang dimaksud transformasi radikal? Roh kudus itu bekerja secara luar biasa kepada gereja misioner yang berdasarkan akan roh kudusnya. Karakter tampil beda. Jadi ingat, kalau kita berdasarkan roh kudus, pasti karakter gereja yang kita pimpin itu berbeda. Kuasanya itu luar biasa. Seperti gereja yang mula-mula. Ada pertumbuhan jemaat. Jadi ada karakter yang tampil berbeda. Nah berikutnya, pembaruan kehidupan pribadi. Nah, roh kudus itu akan memperbarui kehidupan kita pribadi. Karena kita ini yang dipakai oleh Tuhan. Untuk men-transfer adanya roh Allah. Peranan roh kudus dalam proses pembaharuan pribadi orang percaya termasuk yang pertama semakin meneguhkan keyakinan keselamatan yang kekal. Jadi peranan roh kudus dalam proses pembaharuan pribadi orang percaya termasuk adalah semakin meneguhkan keyakinan keselamatan yang kekal. Yang kedua, memimpin umat mengalahkan tabiat dosa. Jadi kita sebagai gembala, misioner, kita harus berani tegas berkutbah mengenai tentang adanya menempelak dosa. Kalau tidak berani, gereja itu akan menjadi gereja yang kacobalok. Yang kedua, memimpin untuk mengalahkan tabiat dosa, sudah mendorong untuk mengakui dosa-dosa dan pertobat. Jadi khutbah kita itu harus terarah. Harus berani menyampaikan tentang dosa. Nah, selain itu juga mendorong untuk mengakui dosa-dosa dan pertobat. Menumbuhkan damai dalam hati. Ini yang harus kita beritakan kepada jemaat misioner. Berikutnya, memimpin ke dalam keseluruh kebenaran. Tidak dicatat ini. Memimpin di dalam seluruh kebenaran. Memampukan untuk mengalahkan roh biat. Menumbuhkan kerinduan, kebersamaan dengan orang lain untuk belajar jerman Allah, berdoa, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Inilah yang harus kita ajarkan bagi jemaat misioner. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini enggak ada pertanyaan? Yang ketiga, roh kudus memperlengkapi komunitas misioner. Artinya, roh kudus memperlengkapi komunitas misioner dengan kuasa dan dengan berbagai karunia roh untuk menjalankan tugas misi. Nah, berikutnya, roh kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Nanti ingatin ya, jam 4 saya kasih kesempatan kalian ke kamar mandi. Yang ketiga, roh kudus memperlengkapi komunitas misioner. Roh kudus memperlengkapi komunitas misioner dengan kuasa dan dengan berbagai karunia roh untuk melaksanakan misi. Yang pertama, roh kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Keberanian bersaksi yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana murid-murid Tuhan mendapat kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana bisa kuat di dalam penderitaan. Roh kudus adalah roh kristus yang sudah menang menghadapi penderitaan. Roh kudus itu menang, diberikan kepada kita, diberikan kuasa untuk kita menang. Terus, roh wawenang luar biasa. Roh wawenang luar biasa adalah selalu ada perlawanan dari kuasa kegelapan. Roh kudus menolong kita mengendalikan dan memberi kuasa mengalahkannya sehingga injil dapat diberitakan dan orang diselamatkan. Berikutnya, roh kudus memberikan karunia roh. Karunia roh ini untuk pelayanan sehingga membangun komunitas sebagai satu tubuh kristus. Jadi, roh kudus memberikan karunia untuk membangun persatuan tubuh kristus. Jenis karunia roh yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, tulis karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berikutnya, karunia iman. Karunia untuk menyembuhkan. Karunia mengadakan mujijat. Karunia bernubuat. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia untuk melayani, karunia memimpin, karunia menasehati, karunia kemurahan, karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia untuk berfungsi sebagai rasul, nabi, pemerintah injil, gembala, pengajar. Itulah karunia. Empat, roh kudus memimpin komunitas misioner. Roh kudus yang memulai dan memimpin misi. Sejak awalnya misi komunitas misioner dimulai oleh roh kudus. Nah, keberhasilan tersebut adalah ketaatan penuh kepada pemimpin roh kudus. Terima kasih. Saya sudah jam 4. Yaudah. Kamar mandi ke kamar mandi. Terima kasih. 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 Kisah Rasul 13 ayat 14. Terima kasih. Kisah Rasul 5 ayat 17-20. Melarikan Filipus untuk misi ke Asdod terus di Kisah Rasul 8 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Nah kita lihat contoh-contoh. Ini adalah pekerjaan. Terima kasih. 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 jadi kita harus tahu mengikuti bimbingan bimbingan Tuhan roh kudus di tengah percakapan itu roh kudus bekerja melalui proses interaksi dari dua atau tiga orang yang berkumpul dalam nama Yesus Christus yang berikutnya para pemimpin dalam proses ini melayani dengan memberikan pandangan Alkitab yang benar-benar sesuai Alkitab berikutnya keputusan yang dipimpin roh kudus haruslah merupakan jawaban doa sesuai dengan Alkitab diambil dalam kehadiran Yesus Christus yang hidup D roh kudus memimpin dalam masalah interkomunitas misioner komunitas misioner tidaklah sempurna karena proses penghudusannya tetap berlangsung sampai Kristus datang kembali jadi kita arahkan untuk mereka itu masuk di dalam kekudusan dan kebenaran Kristus kekudusan dan kebenaran Kristus itu tunggu pada saat kalau Yesus yang kedua kita dipanggil dan diubahkan dengan tubuh yang baru contoh masalah komunitas yang dicatat dalam Alkitab Alkitab PB antara lain yang pertama kasus kematian Ananias dan Safira nah kasus Ananias dan Safira ini kita tahu mereka berdua itu adalah berbohong kepada roh kudus jadi roh kudus itu tidak bisa dibohong itu kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11 berikutnya perselisian karena pemahaman golongan yang bersunat nah ini nah di dalam di dalam kisah para Rasul orang-orang Yahudi itu mempermasalah mempermasalahkan sunat sedangkan di dalam kebenaran firman Tuhan sunat secara rahiria itu tidak penting yang penting adalah sunat secara rohani itu perselisian antara palus dan Barnabas Eudodia dan Sintikes tidak sehati sepikir perselisian antara golongan di jemaat Purintus dan berbagai kasusnya jadi mereka itu kalau kita lihat gereja misioner menanggapi kasus atau masalah yang ada di gereja itu mereka berdasarkan apa roh kudus bukan berdasarkan atas kemauan pribadi mereka itu ya nah ini nah berikutnya semua roh harus di uji kita harus uji apakah itu roh dari Tuhan apakah roh dari emosi mereka itu harus hati-hati penutup disini dikatakan komunitas misioner diciptakan roh kudus untuk meneruskan misi kristus ke dalam dunia komunitas misioner itu adalah komunitas roh kudus itu intinya intinya kalau kita menjadikan gereja menjadi gereja misioner nah itu gereja misioner itu harus apa melakukan pelayanan holistik baik pelayanan jazmani maupun pelayanan rohani nah pelajaran kita sampai disini sekarang jam berapa itu sewa 3-8 sewa 3-8 2-3 ya 2-3 nah sampai disini ada pertanyaan gak kalau gak ada pertanyaan kita masuk dalam doa kita nyanyi selamat menikmati